Halo, berjumpa lagi dengan Kapten Animo Yo yo yo, sebelum memulai pembahasan kali ini Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih Ada banyak sekali kelompok yang berisi para penjahat dalam ceritaan Naruto Akatsuki merupakan salah satu di antaranya Dengan beragamnya para anggota dari Akatsuki Ada banyak pula motif atau tujuan dari masing-masing anggota Anggota Akatsuki yang utama memiliki kekuatan yang hebat secara individu Meskipun begitu, tidak semuanya kuat karena punya peran masing-masing Nah, berikut ini peringkat 10 Akatsuki terkuat di Naruto Zetsu yang Mimin maksud di sini adalah gabungan hitam dan putih Karena jika mereka dihitung secara individu pun tetap dua yang terlemah Mereka bukanlah tipe petarung Mereka lebih tipe pengamat atau mata-mata Karena kemampuan mereka yang bisa menyatu dengan alam atau permukaan Zetsu hitam sendiri ditunjukkan memiliki kemampuan bertarung Namun tidak ada apa-apanya jika dibandingkan semua anggota Akatsuki lainnya Hidan memang memiliki kemampuan untuk abadi Selama kepalanya tidak hancur Masalahnya dia bukan petarung yang hebat Dan tetap membutuhkan bantuan Kakuzu Atau orang lain dalam bertarung Kalau ada petarung cepat yang memutilasi Hidan Dan tidak ada yang membantunya menyambungkan tubuhnya Maka bisa kita lihat sendiri Hasilnya seperti petarung Shikamaru melawan Hidan Punya serangan tanah liat dengan ledakan yang sangat besar Memang cukup kuat namun dia petarung jarak jauh Sekali lagi Jika dia bertemu pertarung jarak dekat Seperti Sasuke Atau bahkan yang lebih kuat Dan cepat dari Sasuke Maka Deidara bisa kalah dengan cepat Memang Deidara sempat menyulitkan Sasuke Namun jika dibandingkan anggota Akatsuki utama lainnya Akan sedikit berbeda kekuatannya Berikutnya adalah partner dari Deidara Yaitu Sasori Kalau Sasori sih bisa dibilang juga Dia tidak bisa di kalahkan dengan mudah Kugutsu milik Sasori memiliki banyak kegunaan dalam bertarung Termasuk racun-racun berbahayanya Selain itu Kugutsu KZKG ketiga juga sangat berguna Dan tubuh Kugutsu Sasori juga sangat kuat dan cepat Sayangnya kelemahannya terlihat jelas Yaitu jantungnya sendiri Fakta kalau Conan berhasil mengalahkan Sasori Membuatnya berada di nomor 6 ini Conan itu salah satu anggota Akatsuki yang kuat Tak hanya Sasori Dia juga mengalahkan Han Jinchuriki dari ekor 5 Kemampuan kertasnya sangat berguna dengan baik dalam bertarung Terutama dia bisa menggunakan kertas peledak Dalam jumlah besar juga yang pastinya sangat berbahaya Salah satu yang kuat dari tekniknya Conan bisa membuat kertas-kertas yang dia kendalikan menjadi sangat tajam Wow Berbeda dengan Hidan Tidak hanya hampir abadi Kakugutsu juga ahli dalam pertarung Dia bisa abadi Karena menggantikan jantungnya dengan jantung orang lain Dan total ada 5 jantung Selain itu setiap jantungnya juga punya 1 elemen alam Sehingga Kakugutsu bisa menggunakan 5 elemen alam sekaligus Dia sudah hidup sejak era Hazirama Dan sempat selamat ketika mencoba membunuh Hazirama Yang tentunya tidak berhasil Sudah menunjukkan kekuatannya Kisame sang monster tanpa ekor ini memiliki pasokan cakra yang sangat besar Karena itu Samehada betah dengan Kisame Tak hanya itu Kemampuan teknik air atau suiton miliknya juga bukan sembarangan Sebagai pengguna pedang Dia mampu mengkombinasikan kekuatannya dengan Samehada Bahkan dia juga bisa bergabung dengan Samehada Dan jadi lebih kuat lagi Wow Salah satu ahli genjutsu dari Akatsuki Dia adalah Itachi Uchiha Kalau membahas kekuatan dari Itachi Sebenarnya tidak bisa hanya menyebutkan genjutsu saja Salah satu kekuatan terhebatnya Justru adalah Manggekyu Saringan Yang bisa membuat Amaterasu dan juga Susanoo Susanoo miliknya sendiri menggunakan perisai Yata no Kagami Dan pedang Tosuka Yang bisa menyegel lawannya Selain itu kekuatan Izanami Juga salah satu keunggulan Itachi Wow mengerikan Jika keenam pain bertarung bersama Maka kita lihat hasilnya Satu desa bisa hancur dan rata dengan tanah Pain atau Nagato dengan renegan seperti paket lengkap Tipe-tipe kekuatan mulai dari serangan skala besar Sampai kemampuan pendukung seperti Gakido Yang bisa menyerap cakra dalam jumlah besar Ketika menjadi Edo Tensei Nagato bisa menghilangkan Amaterasu Itachi Di seluruh tubuhnya dengan Shinra Tensei Memang harus diakui Pemimpin Akatsuki ini punya kekuatan yang sangat besar Wow Nah nomor satu adalah Obito yang menggunakan renegan Pasalnya Obito dengan renegan mampu mengendalikan biju Dan juga dikombinasikan dengan Kamui Maka dia menjadi lawan yang sangat sulit Jangan lupa Tanpa renegan pun Obito bisa membantu Itachi Membantai semua klan Uchiha yang kuat Menandakan kalau Obito dengan kekuatan matanya sendiri Juga sudah sangat kuat Belum lagi kalau menghitung Obito Yang menjadi Jin Curiki dari ekor 10 Oke seperti itulah pembahasan kali ini Bagaimana menurut kalian? Adakah anggota Akatsuki favoritmu? Jika kalian mempunyai pendapat lain Silahkan tinggalkan komentar di bawah ini Oke terima kasih Terima kasih